Nah, disini menurut saya sangat keren sekali Yaitu jawaban dari Mbak Puan Maharani sangat mengejutkan sekali Ketika ditanya kenapa Presiden Jokowi Dodo tidak diundang ke dalam Rakernas BDI Perjuangan yang diadakan pada tanggal 24 hingga 26 Nah, jawabannya pasti membuat Anda terkejut Wow, disini Mbak Puan kayaknya sudah mengikuti jejak Presiden Jokowi Dodo ya Yaitu tentang apa? Yaitu ketika memberikan momentar dan juga memberikan jawaban Kalau kita ketahui Presiden Jokowi Dodo misalnya saat dicecar Yaitu pertanyaan yang agak sulit Itu pasti jawaban dari Presiden Jokowi Dodo Loh, kok tanya saya? Tanya yang bersangkutan dan sebagainya Pada waktu lalu juga pada 4 Maret ketika Yaitu Jokowi disini dicecar soal beras naik Harga beras naik Tolong jangan tanya terus ke saya Tanya ke pasar misalnya dan sebagainya Nah, bahkan juga tidak hanya disini saja Bahkan pada waktu lalu Yaitu ketika Presiden Jokowi Dodo tidak diundang dalam Rakernas BDIP ke-5 Disini bahkan juga jawaban dari Presiden Jokowi Dodo Jangan tanya ke saya Nah, disini menurut saya sangat keren sekali Yaitu jawaban dari Mbak Puan Maharani Sangat mengejutkan sekali Ketika ditanya Kenapa Presiden Jokowi Dodo tidak diundang ke dalam Rakernas BDIP Perjuangan yang diadakan pada tanggal 24 hingga 26 Nah, jawabannya pasti membuat Anda terkejut Seperti ini Yaitu Jokowi tak diundang ke Rakernas BDIP Puan tanya ke Pak Jokowi Nah, disini menurut saya jawaban dari Mbak Puan Maharani sangat keren sekali Ya memang, daripada multitafsir Daripada masyarakat beropini yang macam-macam Mending ya jawabannya seperti ini Tanya saja ke Pak Jokowi Kalau kita ketahui Ketika Presiden Jokowi Dodo tidak diundang ke dalam Rakernas BDIP Perjuangan Disitu bahkan netizen-netizen Itu bahkan juga ya berlogika, beropini Yaitu ketika Presiden Jokowi Dodo Tidak diundang ke dalam Rakernas Wah, karena ada yang menyebut pengkhianat lah Karena manuver dari Presiden Jokowi Dodo pada Pilpres 2024 yang lalulah Dan lain sebagainya Menurut saya sangat keren lah disini Jawaban dari Mbak Puan Maharani disini Yaitu tanya ke Pak Jokowi Kenapa kira-kira tidak diundang oleh BDIP Wow, disini sangat keren lah Jawaban dari Mbak Puan Nah disini Presiden Jokowi Dodo tidak diundang pada Rapat Kerja Nasional ke-5 BDIP Yang akan digelar pada 24 hingga 26 Mei 2024 di Anco Tua DPP-BDIP, Puan Maharani justru meminta hal tersebut ditanyakan ke Pak Jokowi Tanya Pak Jokowi, kata Puan dilansir di Bali pada 21 Mei 2024 Puan tidak gamblang menjelaskan alasan tidak adanya nama Jokowi di Rakernas tersebut Dia mengatakan acara Rakernas memang tidak mungkin mengundang Jokowi lantaran kesibukan sebagai Presiden Mungkin Pak Jokowi sibuk Jadi sampai saat ini memang belum terundang, kata Puan Puan mengatakan Rakernas Jakarta akan membahas jumlah strategi politik Antara lain strategi pemenangan Pilkada 2024 Konsulidasi dan juga evaluasi Selain itu, posisi BDI Perjuangan Dalam pemerintahan Prabowo Subianto juga akan dibicarakan dalam Rakernas tersebut Wow Jadi besok akan tahu ya Yaitu arah politik dari BDI Perjuangan Akan berada di oposisi atau berada di dalam koalisi Pak Prabowo Gibran Pada 2024 hingga 2029 Ya harapan netizen-netizen juga berharap lah BDIP menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan Karena menjadi kontrol lah Apalagi juga saat ini yang berada di oposisi atau yang berada di luar pemerintahan itu sangat minim sekali ya Bahkan juga tertinggal ya kayaknya PKS dan BDIP Bayangkan, kalau PKS gabung, BDIP gabung Sudah resmi lah, sudah fix Bahwa di pemerintahan Pak Prabowo Gibran Tidak ada partai yang berada di oposisi Dari sini saya juga penasaran ya Kira-kira komentarnya seperti apa ketika Presiden Jokowi Dodo ditanya soal beras naik Tolong jangan tanya terus ke saya Nah disini dari Dalton Saya juga sudah lepas kendali terlalu fokus urusan dinasti yang makin mendesak Di sini dari The Moment, Pietro Pak Jokowi ini Kan Anda masih Presidennya Masa tanya ke Gibran? Di sini dari Jedot Harus ditanya Salah sendiri ngangkat menteri Semua menteri dan jajarannya sampai ke bawah udah nyerah Kalau nggak tanya Presiden lantas tanya Di sini dari Teddin Kalau nanya saya terus ntar tambah naik Tanya ke Abu Janda Pasti tanya Pak Lurah Karena beras habis dipakai bahan susu kabah aja Dan lain sebagainya Bilang aja tanya ke petani Sial banget Indonesia dapat Presiden begini Tanyakan pada Bang El Nino Coba kita tanya ke istrinya mungkin istrinya lebih paham Ya seperti itulah Memang disini sangat mengejutkan sekali ya Ya memang menurut saya sangat keren sekali Ketika balasan dari Wan Maharani Menurut saya sangat jenius lah Karena ketika ya ditanya tentang Presiden Jokowi Dodo Kenapa tidak diundang dan lain sebagainya Tiba-tiba jawabannya sangat wow sekali Dan kemungkinan Anda bahkan juga tidak menduga Jawaban dari Pak Puan Maharani Ya setidaknya meniru lah Yaitu gaya Presiden Jokowi Dodo Nah pada waktu lalu memang Yaitu pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo dan Puan Berlangsung di Bali Ketika acara yang dihadiri Elon Musk pada waktu lalu Disitu ya kemungkinan terjadi dialog-dialog dan semacamnya lah Disitu juga wah banyak yang agak Gimana gitu ya pertemuan antara Mbak Puan dan Presiden Jokowi Dodo Dan bahkan disitu aura atau ekspresi dari wajah keduanya Ya sangat biasa saja Dan sangat profesional sekali Yaitu tidak ya seolah-olah tidak ada kejadian apapun disitu Pada waktu lalu juga soal pertemuan dengan Puan Maharani Jokowi Sudah lama kami akrab Wah sudah lama kami akrab Ini juga pertanda apa disitu ya Dari sini Presiden Jokowi Dodo Atau Jokowi angkat bicara soal pertemuannya Dengan Ketua DPR Puan Maharani Di selah World Water Forum Jokowi menyinggung kedekatannya Dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Sudah lama sekali saya akrab Dan baik dengan Mbak Puan Kata Jokowi di posko pengungsian batu, tabak Kabupaten Agam Sumatera Barat pada 23 Mei Dilihat dari keterangan video Seharusnya kan kalau sudah akrab disini Sudah akrab dengan Ibu Ketua Umum Sudah akrab dengan anaknya Sudah akrab dengan Ganjar Sudah lama sekali Tetapi tiba-tiba bermanuver Nah disini juga sangat wow sekali ya Manuver dari Presiden Jokowi Dodo Disini Jokowi turut menyambut Puan Maharani Dalam acara jamuan santap malam Konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencanang Kabupaten Badung Provinsi Bali Pada ahad malam 19 Mei 2024 Puan hadir sebagai Ketua DPR RI Yang juga perwakilan Presiden Internasional Parlamentary Union IPU Terpantau dari tayangan Sekretaris Presiden Putri Megawati Soekarno Putri Yang tampil dengan baju putih Dan sarung batik Seperti para tamu lain Puan dan Jokowi Yang tampak berseri saling bertegur sapa Secara singkat sebelum Tamu masuk ke area jamuan Nah yang jelas pada waktu lalu Ketika pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo dan Pupuan Disitu juga menjadi Perbincangan politik tersendiri ya Ya itu sangat mengejutkan sekali lah Tiba-tiba Mbak Puan Maharani ya bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo Setelah pilpres pada waktu lalu Dan ketika Presiden Jokowi Dodo Ya bahkan ada berita ya pada waktu lalu Yaitu Sri Sultan Hambunggu Bono Bahkan diminta untuk menjembatani Antara pertemuan Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Megawati Tetapi juga sampai saat ini belum terlaksana Tiba-tiba anak dari Ibu Megawati disini Mbak Puan Maharani Tiba-tiba datang ke acara World Water Forum disitu Dan bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo Disini sungguh tidak diduga ya Ya tapi menurut saya sangat keren lah Itu jawaban dari Mbak Puan disini Ketika ditanyai kenapa Presiden Jokowi Dodo Tidak diundang di Rekernas PDI Perjuangan Jawabannya Wah kok tanya saya ya Tanya Presiden Jokowi Dodo Kurang lebih seperti itu Ya tapi saya berharaplah semoga saja Di bawah kemimpinan Pak Prabowo dan Gibran Semoga saja Bisa merealisasikan semua program-program Dan janji-janji kampanyenya Sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya